Cari Rumah Indonesia The Sanctuary Collection Sentul City Dogo Karanian Real Estate Holding Limited Developer Property yang berasal dari Singapura Perusahaan yang berfokus pada retail, komersial, dan healthcare Telah mengembangkan beberapa proyek di China, Singapura, Malaysia, Myanmar, dan Indonesia CNKC, Injian Realty Developer Property yang berasal dari China Dan berbasis di Singapura Berfokus pada apartemen komersial industri Mengembangkan desain rumah yang inovatif dan intelligent Cipta Harmony Lestari Developer yang berasal dari Indonesia Perusahaan yang memiliki bisnis di bidang pertanian, industri, komersial Mulai berfokus sebagai developer properti dengan bekerjasama Dengan developer yang telah berpengalaman Perenian merupakan developer kelas dunia Yang mengutamakan kualitas premium Bersama dengan CNKC yang telah terbiasa membuat desain rumah yang indah dan inovatif Dan tentunya ikut bergabung perusahaan asal Indonesia Yaitu Cipta Harmony Lestari Yang terpercaya berkomitmen tinggi dan memiliki pengetahuan luas mengenai market di Indonesia Ketiga developer ini berkolaborasi untuk membangun dan mengembangkan The Sanctuary Collection di Sentul Dia kini akan menghasilkan kawasan perumahan premium terbaik di kelasnya Kelas sukses dengan perjualan klaster perdana Yaitu Tangling Park yang berhasil sold out Ini The Sanctuary Collection atau yang lebih dikenal The Sanctuary Sentul City Meluncurkan pemasaran klaster keduanya Yaitu Newton Spring The Sanctuary Collection atau lebih dikenal dengan The Sanctuary Sentul Berlokasi di selatan Jakarta Atau lebih tepatnya di Sentul City Dimana biasanya Sentul dikunjungi masyarakat Jakarta Ataupun luar Jakarta sebagai tempat untuk berekreasi Saat liburan maupun akhir pekan Dikarenakan kawasannya kelilingi oleh alam yang indah dan masih sangat hijau Sehingga cocok untuk bersantai Tapi Anda salah jika beranggapan sentul hanya memu Sebagai tempat rekreasi Karena pembangunan oleh pemerintah maupun swasta sudah mulai bergerak ke arah selatan Jakarta Salah satu contoh dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Adalah LRT yang akan sampai di stasiun Sentul City Sehingga akan mempermudah transportasi masyarakat yang tinggal di Sentul untuk bekerja di Jakarta Untuk pembangunan oleh swasta itu tidak perlu ditanyakan lagi Karena sudah banyak developer besar di Indonesia Yang mulai membangun kawasan perumahan maupun komersil di sana Contohnya ada ION, IKEA Sampurna Academy, Universitas Trisaki, Rumah Sakit IMC Dan masih banyak yang lainnya The Sanctuary Collection yang memiliki lahan seluas 25 hektare Akan menjadi kawasan perumahan yang paling premium di sekitarnya Karena selain berada di lokasi strategis di Sentul Juga dibangun oleh gabungan tingkat developer besar Dan bekerja sama dengan tim arsitektur, kontraktor, landscape, dan desain ternama dunia Seperti Icom, DT, Architect, Townland, KKS Group, Main Heart, BDW, Foreign, Forefront Pada pertengahan tahun 2020 Sangtuari Sentul meluncurkan kluster perdananya Yang bernama Tangling Park Dan yang mengagetkan adalah penjualan kluster perdana tersebut bisa sold out saat sedang dalam kondisi pandemi Bahkan masih banyak permintaan hunian tapak atau landed house di Sangtuari Sentul yang belum terpenuhi Oleh karena itu, pada tahun 2021, developer kembali memasarkan kluster selanjutnya Yaitu kluster New Throne Spring Saat ini dalam tahap konstruksi Lokasi The Sanctuary Collection berada sangat strategis di Sentul Selatan Karena memiliki akses yang mudah dijangkau dari lokasi lain Seperti Kota Bogor hanya berjarak lebih kurang 13 km Sedangkan kota pemerintahan Kabupaten Bogor, Cibinong, berjarak lebih kurang 16 km Dari Depok hanya 35 km Dan Jakarta hanya 50 km Kawasan ini bisa ditempuh melalui jalan Kolbogor Ottering Road Jalur Kujat 2, Bojimi, Jakarta Ottering Road 2 Selain itu, nantinya juga bisa ditempuh dari LRT yang akan dibuat stasionya sampai ke Sentul City Sangtuari Sentul memiliki fasilitas yang lengkap Karena berada di kawasan utama diri Sentul City Salah satunya, untuk fasilitas keselahatan dan lifestyle Tentunya ada Aion Mall Sentul hanya berjarak lebih kurang 4 km Sedangkan IKEA Sentul berjarak lebih kurang 4 km Belanova Country Mall berjarak lebih kurang 5 km Dan juga ada IMC Hospital Sentul hanya berjarak 4 km Sekolah Belita Harapan hanya berjarak lebih kurang 4 km Sekolah Saruna Bangsa hanya berjarak 5 km Nuraida Islamic School berjarak lebih kurang 9 km Sekolah Boko Raya berjarak lebih kurang 15 km Dan Universitas Trisati hanya berjarak lebih kurang 4 km Untuk fasilitas umum lainnya, Sangtuari Collection memiliki berbagai fasilitas internasional Seperti The Alanakon Hotel hanya berjarak 5 km Sentul Highland Girl Club hanya berjarak lebih kurang 2 km Pasar Apung berjarak lebih kurang 5 km Aston Sentul Lake Resort berjarak lebih kurang 5 km Paris Hotel Sentul hanya berjarak 5,6 km Hotel Neo lebih kurang berjarak hanya 2 km Jungle Sentul berjarak lebih kurang 4,8 km Dan Taman Budaya Sentul City hanya berjarak 2 km Selain telah dikelilingi oleh fasilitas yang umum dan modern Sentul juga dikelilingi oleh alam yang indah Seperti gunung, curug, dan bukit juga lembah Yang menjadi tempat rekreasi masyarakat Jabodetapek khususnya Untuk menghilangkan kejenuhan dari aktivitas pekerjaan dan suasana perkotaan yang padat Beberapa gunung dan curug yang dapat dinikmati keindahan Yang dapat dinikmati keindahannya adalah Gunung Pancar, Gunung Gede, Gunung Pangrangu, Gunung Salak, Curug Cipurial, Curug Hordeng, Curug Genjana, dan masih banyak lagi Oleh karena itu, Desang Tuari Sentul tidak hanya menjadi rumah hunian biasa Namun juga akan menjadi perumahan yang sangat nyaman untuk bersantai dengan fasilitas khusus di kawasan perumahan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fasilitas umum di sekitar Sentul dan tentunya fasilitas rekreasi alam di sekitarnya Berbagai fasilitas untuk keseluruhan kawasan Desang Tuari Collection tidak perlu diragukan lagi Baik untuk penghuni kluster Tanguning Park maupun Newton Spring Karena developer sangat mengerti kebutuhan pembelinya Yang dimana dalam membeli sebuah hunian tidak hanya segedar tempat tinggal Melainkan sebuah kawasan yang menghadirkan kenyamanan bagi komunitas di dalamnya Walaupun sudah sangat banyak fasilitas umum yang ada di sekitar Sentul Desang Tuari tetap memberikan berbagai macam fasilitas premium bagi penghuninya Agar betah nyaman dan aman di dalam kawasan perumahannya sendiri Beberapa fasilitas yang akan disediakan di dalam kawasan Desang Tuari Collection Sentul City Seperti fasilitas Lifestyle Heaven, Alfresco Dining, Lifestyle Plaza, Ampi Theater, Outdoor Cinema, Floating Stage, Illuminating Garden, Music Hub, Specialty Cafe, dan Waterplay Untuk fasilitas Highland Passage, Outdoor Gym, Portfield, dan Skate Plaza juga tersedia Trampolin Park, Yacht Quiz, Outbound Poets, Hanging Platform, Mountain Bike Track, dan Wall Climbing Fasilitas Main Clubhouse, ada Swimming Pool, Resort, dan Pool Deck, Tennis Court, Basket Court, dan juga Yoga Studio Desang Tuari Collection juga menyediakan River Passage, Riverfront Plaza, Riverview Gym, dan juga Clubhouse Cafe, Clubhouse Playroom, dan juga Movie Theater Tabibuia, 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 Rousia Panjang jalan utama di Santuari akan ditanami banyak pohon tabibuia indah yang membuat suasana perumahan menjadi lebih asli Masih sangat banyak fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penghuni di Santuari Sentul City nantinya Salah satu keunggulan dari kluster Newton Spring adalah diapit oleh tiga fasilitas besar yang ada di sana Seperti Lifestyle Heaven, Highland Passage, dan juga Main Clubhouse Bahkan developer juga menyediakan fasilitas khusus di dalam kluster Newton Spring Untuk memanjakan penghuni yang sedang malas dan hanya ingin bersantai di sekitar kluster perumahannya sendiri Seperti Olympic, Thematic Swimming Pool, Waterfront Ness, dan Waterfront Swim Workwalk, Riverside Deck, Reflexologi Path, Youth Outdoor Gym, dan juga Outdoor Barbecue Area, Sitting Ness, Children's Playground Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kami, Jari Rumah Indonesia, di 08-16-579-115 Pada kluster Newton Spring, The Sanctuary Collection memberikan tipe dan ukuran unit yang sama dengan kluster Tanulim Park sebelumnya Hal ini dikarenakan masih sangat banyak peminat tipe dan ukuran yang sama Namun belum mendapat jubil unit dengan adanya kluster Newton Spring ini Diharapkan dapat memenuhi permintaan konsumen terhadap rumah tapak atau landed house di Sanctuary Sentul Ada tipe pertama yaitu tipe 7A yaitu 7 x 13 meter yang standar dengan luas tanah 91 meter persegi Dan luas bangunan 125 meter persegi Untuk tipe 7A yang corner dengan luas tanah 130 meter persegi dan luas bangunan 125 meter persegi Untuk tipe kedua atau tipe 8, yaitu 8 x 15 Dengan tipe standarnya yaitu luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunan 176 meter persegi Untuk tipe 8 corner, luas tanah 165 meter persegi dan luas bangunan 176 meter persegi Sedangkan untuk tipe 10 atau 10 x 15 Dengan tipe standarnya luas tanah 150 meter persegi dan luas bangunan 225 meter persegi Sedangkan untuk tipe 10 corner, luas tanah 195 meter persegi dan luas bangunan 225 meter persegi Terima kasih telah menonton! 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 premium setiap unit rumah di Newton Spring telah didesain lebih inovatif dan Eco design agar penghuni merasa nyaman saat berada di dalam rumah dan yang ada dulu untuk price list dan payment Newton Spring merupakan kluster kedua dari seluruh kawasan santuari collection yang rencananya terdiri dari lima kluster oleh karena itu harga yang ditawarkan pada klaster ini tentu akan lebih murah dari klaster-klaster selanjutnya harga yang ditawarkan tentu sesuai dengan fasilitas spesifikasi dan desain premium setiap unit rumahnya selain itu penghuni juga mendapatkan keseluruhan fasilitas premium pada kawasan santuari sentul setiap unit rumah Newton Spring telah dilengkapi digital door lock smart home system IR controller video intercom opening sensor berikut adalah kisaran harga dan cara bayar hard cash atau input TPN untuk unit rumah klaster Newton Spring tipe 7a dengan 7x13 meter luas tanah 111 meter persegi dan luas bangunan 125 meter persegi lebih kurang hanya 2,3 miliar dan untuk tipe 8 dengan ukuran 8x15 luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunan 176 meter persegi lebih kurang hanya 3,2 miliar sedangkan untuk tipe 10 corner dengan luas tanah 195 meter persegi dan luas bangunan 225 meter persegi lebih kurang hanya 4,7 miliar tersedia beberapa cara bayar untuk pembelian unit rumah di the sanctuary collection pada klaster kedua ini diantaranya hard cash bertahap 12 kali 24 kali juga 36 kali anda juga bisa membeli dengan sistem KPR dengan DP 10% atau 20% DP bisa dicicil dengan 6 kali atau juga anda bisa melalui KPR Express harga dan cara bayar dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan developer untuk mengetahui lebih informasi lebih lanjut silahkan hubungi komentar kami di 08 16 579 115 bersama cari rumah Indonesia pada pemasaran klaster kedua the sanctuary collection developer selain memberikan harga perdana mulai dari 2,3 miliar juga memberikan diskon hingga 4% khusus untuk konsumen yang melakukan booking NUP atau nomor urut pemesanan sebelum hari launching pada 20 Februari 2021 NUP terbagi menjadi dua tipe untuk kelas VVIP sebesar 25 juta per unit menrependable pilih unit lebih dahulu dibandingkan konsumen VIP dan untuk VIP booking hanya sebesar 5 juta per unit fullrependable pilih unit setelah konsumen VVIP selesai tentunya jangan sampai ketinggalan untuk memiliki unit rumah di sanctuary collection klaster newton spring sebelum kehabisan seperti pada klaster sebelumnya silahkan mampir ke lokasi untuk melihat rumah contohnya dengan membuat janji terlebih dahulu melalui kontak seles kami dan rumah Indonesia di 08 16 579 115 karena sedang kondisi pandemi jadi konsumen yang datang harus diatur jadwal dan dibatasi agar tidak terlalu ramai untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di 08 16 579 115 atau anda bisa lihat video kami di YouTube channel kami Cari Rumah Indonesia atau anda juga bisa cek di sosial media kami Cari Rumah Indonesia salam profit salam keindahan dan kenyamanan hidup anda bersama kami Cari Rumah Indonesia persembahan The sanctuary collection Sentul City Bogor jika video ini bermanfaat silahkan anda klik like comment share and subscribe jika ada pertanyaan anda bisa hubungi komentar atau hubungi kami langsung di kontak senter kami 08 16 579 115 terima kasih dan salam profit selamat menikmati 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 selamat menikmati